bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjumpa lagi dengan saya di cahaya mata 11 ya di video kali ini ya teman-teman saya akan membuat tutorial gimana cara memasang blokop cylinder head pada sepeda Mio yang ada di depan saya ini langsung aja kita mulai sebelum memasang bloknya ini ya kita pasang dulu pistolnya bed pistolnya kita pasang dulu ya pertama kita pasang bagian peroli belakang seperti ini ya teman-teman langsung saja ini yang oring bagian samping caranya seperti ini setelah ini kita pasang yang seperti ini ya setelah itu kita pasang bel yang bagian ini agak hitam kita pasang di tengah dan yang paling putih tulisannya harus di atas ya yang ujung sini kita pasangkan sinanya kita tutup belakangnya agar tidak tapi kalau lepas jadi tidak tolong kita pasangnya agar tidak terpasang ya tinggal memasang bloknya langsung saja siapkan setelah pistonnya pen bisa dipasang ya tinggal kita pasang bloknya bloknya seperti ini pasang-lasan kampratnya kita tali kawat dulu nanti agar rena masukkan ke depannya ya seperti ini kampratnya terakhir kita masukkan ini bungkasannya pir atas bawah agar tidak tepuk oke seperti ini kita pasang pelan-pelan seperti ini kita pasang pelan-pelan seperti ini ini harus memasangnya harus pelan-pelan pakai perasaan nah udah 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 masuk ya teman-teman tinggal kita dorong ke belakang seperti ini dan kembalikan piston ada di depan nanti setelah itu kita kasih pak ini ya paknya sebelum dipasang kita kolesin lemnya ini seperti ini pulak balik ya pulak balik ya pulak balik alis rata agar nanti bisa menutup pori-pori tidak bocor seperti ini ya teman-teman bisa kasih pulak balik cara pemasangnya seperti ini langsung aja kita masukkan di sini ini dikasih 2 silinder dulu ya ternyata bus silindernya ada di sini teman-teman jadi langsung aja kita pasang ya seperti ini udah yang ketinggalan rupanya ini karet tensionernya belum dipasang teman-teman yang bagian bawah ya seperti ini cara pemasangannya setelah itu kita pasang bloknya kopnya kop silindernya langsung aja agar karetnya tidak nyangkut saya pakai obek usahakan watt ini harus pas ini setelah itu kita pasang bagian buat samping ya ini watt agak panjang pakai kunci 8 teman-teman tekan sangin atas bawah kemudian bawah setelah itu ganti yang bagian depan ganti koreng dulu sebelum dipasang murnya ini ya tinggal pasang murnya kasih murnya kita tes pakai kunci biasa ya kita tes pakai kunci biasa ya nanti kalau pakai alat terus kadang kelewatan membuat dodol kita cek lagi pakai kunci manual seperti ini ya oke usahakan yang kenceng lah jangan lupa kita kencengin yang tadi belum kita kencengin ya 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 oke setelah itu kita setel topnya oke ya teman-teman kita pasang gigi temennya gigi noken asnya tapi sebelum kita pasang kita topkan dulu tadi ya harus top posisi piston di depan dan ini ada garis tandanya harus lurus di depan oke perhatikan langsung saja kita pasang seperti ini seperti ini ya seperti ini ya usahakan pas seperti ini ya teman-teman ini harus lurus aduh kameranya asing ini harus lurus pada posisi seperti ini jadi posisi piston dan gigi ini harus lurus oke kita coba gendolin setelan kamratnya udah seperti ini tinggal kita baut ya kita baut kasih tutupnya seperti ini oke dari samping langsung udah kita coba agar ini hasilnya setelah itu kita tinggal menyetel platnya ya teman-teman ini saya pakai perasaan saja kerenggangannya ini saya perkirakan kerenggangan antara 0,5 ya ini posisi top ya teman-teman kalau menyetel clip ini piston ada di depan yang bel kerabatan kayaknya yang bel kerabatan kayaknya kemudian kemudian digentengin di atas juga kita coba ya lihat kita putar dulu ya jadi secara menyediakannya udah lalu kita tutup bagian kita tutup ini sebelumnya kita olesin silat dulu ya biar rapat caranya seperti ini kita olesin pinggirnya rata seperti ini kalau basah-basah kalau kita baut pakai kunci L ya ini caranya kita kencengin usahakan udah kuat ya seperti ini ya langsung kita pasang tutupnya senior seperti ini kita tarik ke bagian bagak lampelan ini jadi sampai pepet ya tutupnya mesin tinggal yang bagian sini bagian kanan teman-teman ya bagian kanan dari sini ya cara pemasangannya langsung aja kita dansatkan ke bawah lampau seperti ini jadi seperti ini ya tinggal kita baut dari bawah sini nanti sini ada panggal yang sendiri ya kita baut dari arah sini ada satu ya seperti ini udah bagian sini juga ada udah baut bagian sini juga pakai skrup ya udah kita baut bagian sini juga ada ya teman-teman ini ini ada satu harus kita baut juga biar kuat ya oke setelah tutupnya kita baut semua kita tinggal pasang ini tidak tutupnya seperti ini kalau ada kita tutupkan seperti ini ya teman-teman terus kita pasang ini nah di sebelah sini nanti kita pasang dulu bagian ini bagian daut tengahnya seperti ini ya teman-teman jangan-jangan lupa ini pasang di bagian sini tinggal kita baut ya ini ternyata ini teman-teman kita pasang juga ini ya ini berisinya di sini lancat 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 sini harus kita pasang juga seperti ini ya kita akan seng-ingin ya langsung kita pasang ya melayanya ya melayanya nempelan di sini seperti ini ya baris samping seperti ini ini ya oilnya udah terpasang ya teman-teman tinggal nanti karbunya pasang sama ini pembuangan dari lawat tajam tajamkan disini ya seperti ini eh aku karbik bersihkan dulu jadi seperti ini ya karbunya tadi langsung saya pasang sama manipul ini tinggal kita bunyikan nunggu oli mesin dikasih itu aja ya cara melasang block cylinder head new semoga video ini sangat bantu anda jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh